Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan menarik rem darurat untuk memutus rantai persebaran COVID-19 setelah kasus makin meningkat. Aktivitas masyarakat akan dibatasi seperti penerapan PSBB di masa-masa awal pandemi. Rem darurat ditarik Pemprov DKI Jakarta setelah kasus COVID-19 kian meningkat. Tingginya kasus harian COVID-19 terlihat sejak PSBB transisi pada Juni lalu. Trend penambahan kasus COVID-19 di bukota terus melonjak hingga pekan ke-2 September. Totalnya telah nyaris 53.000 kasus. Selain itu penerapan kembali PSBB jelit 2 karena ketersediaan tempat tidur rumah sakit untuk yang sakit ringan hingga berat mulai minim. Bahkan diperkirakan 8 Oktober mendatang, seluruh ruang inap rumah sakit perujukan COVID-19 akan penuh dan tidak lagi mampu menampung pasien COVID-19. Dan meski jumlah kematian atau fatality rate ibu kota di bawah nasional ataupun global, krisis ketersediaan lahan permakaman bagi korban COVID-19 pun muncul. Contohnya TPU Pondok, Rangon yang tersisa sekitar 1.000 lubang, sementara dalam sehari ada 20 hingga 30 jenasa yang dimakamkan. PSBB jelit 2 pun menjadi pilihan untuk menekan laju kasus COVID-19 dengan menganjurkan warga tetap di rumah dan tidak berkerumun. Meski demikian pengajuan kebijakan PSBB jelit 2 tuai polemik, sejumlah fraksi di DPR DDKI Jakarta menilai penerapan PSBB akan berimbas pada perekonomian rakyat kecil. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga mengkritik kebijakan ini dan meminta perkantoran tetap buka, tetapi presentase karyawan yang masuk diatur. Dan tentunya kalau untuk pekerja perkantoran tetap disiapkan fleksibel working, jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor, nanti tentu presentasinya akan ditentukan dan pemerintah juga akan mengelar operasi justisi, yaitu operasi yang akan mengetatkan kedisiplinan masyarakat. Dan ini tadi sudah dirapalkan juga dalam komite yang melibatkan juga wakak Polri dan wakasat, sehingga ini akan terus dijalankan juga termasuk di perkantoran. Kini dalam PSBB jelit 2, Pemprov DKI Jakarta akan fokus mengatur jam operasional dan jumlah orang yang bekerja di masa PSBB. Bahkan akan ada operasi justisi yang akan menggandeng TNI Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di perkantoran, mengingat klaster kantor dan kerumunan menjadi pusat penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.